Puji Tuhan, jatuh cinta pada Tuhan Yesus pada tahun 2013, wanita cantik ini memilih ikut Yesus, luar biasa, namun sampai hari ini dia masih tetap menggunakan hijab pakaian saudara-saudara kita umat muslim. Nah, seperti apa? Videonya simak berikut ini. Aku jatuh cinta sama ajaran Kristus itu dari 2013, jadi nggak ada hubungannya sama teman-teman pengacara aku yang Kristen. Terus, perlu diketahui lagi, abang-abangku di kantor pengacara itu tidak ada satupun yang pernah mengajari aku soal Alkitab. Tidak pernah ada yang membahas soal keimanan kami masing-masing, bahkan awal-awal aku di kantor, aku sering minta izin kalau ada agenda hari minggu yang harus ketemu klien gitu. Misalnya, aku sering minta izin ke bos aku, ke abang aku untuk, bang, maaf, ayah, cuma bisa sampai jam 4 soalnya nanti jam 5 mau gereja. Nah, itu bos aku aja kaget banget, karena memang bos aku sama sekali nggak pernah mempertanyakan agama, nggak pernah mengajarkan kita untuk jadi agama tertentu, atau mempengaruhi. Jadi, aku sangat sedih kalau misalnya lingkungan kantor aku, sesama pengacara, dibilang sebagai faktor aku untuk memutuskan mencoba kata kumen kemarin. Gitu Amin Ya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia, yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin Apapun tanggapan Anda, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Haleluya Apapun masalah kita, jangan takut, Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Amin Halo kakak, sebenarnya alasannya bukan karena mau lepas hijab. Karena kalau mau lepas hijab, sebenarnya tinggal lepas aja. Nggak jadi satu alasan kayak gitu. Tapi memang dalam perjalanannya menemukan kedamaian dari, sebenarnya karena dulu mungkin biasanya kuliah di Universitas Katolik kali ya. Jadi, sedikit banyak belajar bahwa ada cinta kasih yang sangat universal di sana. Jadi, sama sekali bukan karena pengen lepas hijab. Aku pakai hijab itu malah dari SMP. Belajar Islam pun dari SMP, bukan dari SMP, dari TK. Dari TK, aku 12 tahun di Yayasan Muhammadiyah gitu ngaji, belajar banyak. Tapi aku menemukan kedamaian di tempat lain. Jadi, bukan karena mau lepas hijab. Nyatanya sampai saat ini, dari 2013, aku nggak pernah mau lepas hijab. Ya, karena menurut aku, ya, I look good with my hijab. Jadi, hijab tuh bukan alasan untuk pindah agama. Tapi, di dalam hatiku aku nemuin kedamaian yang lain. Yang mungkin nggak semua orang bisa ngerti. Gitu, Kak. Makasih ya. Kalau ditanya, apakah ada satu ayat spesifik yang bikin pengen pindah sebenarnya nggak ada. Tapi, mempelajari hampir keseluruhannya yang kemudian akhirnya bikin jatuh cinta sama kedamaiannya. Nah, tapi kalau ditanya ada satu ayat favorit atau nggak? Ada. Ayat favorit aku itu Masmur 23. Yang bilang, kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia memimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang berdiri. Oleh karena namanya. Itu. Nah, kalau ini. Ini pendapatnya sama banget. Karena aku mulai jatuh cinta itu 2013. Terus, 2017. Aku nikah sama muslim. Jadi, nggak ada hubungannya sama cowok. Ya, walaupun hubungan pernikahannya nggak bertahan lama, ya. 2021 akhirnya udahan, gitu. Tapi, mencintai Tuhan bukan karena laki-laki. Sorry. Wah, ini komentar yang paling bikin aku sedih, sih. Aku di kantor yang sekarang itu baru dari tahun lalu. Terus, aku jatuh cinta sama ajaran Kristus itu dari 2013. Jadi, nggak ada hubungannya sama teman-teman pengacara aku yang Kristen. Terus, perlu diketahui lagi. Jadi, abang-abangku di kantor pengacara itu tidak ada satupun yang pernah mengajari aku soal Alkitab. Tidak pernah ada yang membahas soal keimanan kami masing-masing. Bahkan, awal-awal aku di kantor, aku sering minta izin kalau ada agenda hari minggu yang harus ketemu klien, gitu. Misalnya, aku sering minta izin ke bos aku, ke abang aku untuk, Bang, maaf, ayah cuma bisa sampai jam 4 soalnya nanti jam 5 mau gereja. Nah, itu bos aku aja kaget banget. Karena memang bos aku sama sekali nggak pernah mempertanyakan agama, nggak pernah mengajarkan kita untuk jadi agama tertentu, atau mempengaruhi. Jadi, aku sangat sedih kalau misalnya lingkungan kantor aku, sesama pengacara, dibilang sebagai faktor aku untuk memutuskan mencoba kata kumen kemarin. Bukan takut lagi sih, takut banget sebenarnya. Soalnya ternyata perjalanan iman seseorang itu bisa jadi bahan penghakiman buat orang lain. Ya, padahal mungkin pengalaman hidup setiap orang kan beda ya. Jadi, harusnya hal-hal mengenai iman seseorang, apa yang dia yakin, apa yang dia percaya, harusnya nggak jadi masalah. Bahkan sebenarnya kalau hand comment itu nggak terlalu jadi masalah sih buat aku. Karena yaudah gitu. Tapi, aku bahkan nemuin sepupu-sepupu aku, saudara-saudara aku, itu ngasih hand comment bahwa langsung bilang, tidak ada keluarga kita yang murtan. Wow, it's sickening somehow karena, ya kenapa? Kalau ada saudara kalian, atau teman kalian, atau mungkin stranger kayak aku, yang memilih perjalanan yang berbeda. Tapi, makasih ya, semangatnya. Aku nggak dengerin orang kok. Aku selalu semangat sama pilihan aku sendiri. God bless you too. Halo kak, aku mau jawab pertanyaan kakak. Setelah terima Tuhan Yesus, bagaimana dengan sikap keluarga? Sikap keluarga ya. Kalau mama sampai hari ini masih istri sih, karena menurut beliau aku menghianati beliau setelah disekolahkan dan dibesarkan. Tapi orang tua sebenarnya, walaupun masih histeris gitu, mama sama aku tetap berhubungan baik sih. Tetap saling sayang, tetap setiap hari saling telepon, bertanya kabar. Nah, tapi kalau papa, papa dia lebih santai. Papa selalu bilang bahwa agamamu, pilihanmu, papa nggak ngelarang. Sejauh ini sih, sebenarnya hubungan sama orang tua baik-baik aja. Hanya saja mungkin kalau keluarga besar sampai ada yang ngechat kayak gini. Tidak ada satupun keluarga kita yang murtad kayak gitu. Kayak, ya ada aja sih orang-orang yang nggak ngerti sama perjalanan hidup orang gitu. Tapi nggak apa-apa. Dalam video ini dia menyanyikan lagu Ada Kuasa di Dalam Darah Yesus. Bahwa darah Yesus yang menolong, darah Yesus yang menyembuhkan, memulihkan, bahkan menghapus kesalahan dan dosa kita. Amen. Haleluya, luar biasa. Harapannya adalah mbaknya dipakai Tuhan luar biasa. Dan menurut saya pribadi, pakaian tidak menentukan keselamatan. Tetapi hati yang percaya kepada Yesus, Isa al-Masih, Juru Selamat, Jalan yang lurus masuk ke surga. Haleluya. Apapun tanggapan saudara semuanya, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.